Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Arnie Saselyani dengan NIMS 192511550 dari program Studi Parmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kulaka Video kali ini saya akan membahas tentang obat anti histamin yaitu dipenhydramin, obat ini bekerja pada reseptor histamin H1 Nah sebelum itu, saya akan membahas tentang pengertian histamin dan reseptornya, mari kita simak video berikut Kita mulai dari pengertian histamin Nah histamin adalah amina yang berasal dari alihistidin yang diproduksi di seluruh tubuh Histamin mempengaruhi pertumbuhan poliperase sel, memodulasi inflamasi dan berperan sebagai neurotransmitter Ada 4 reseptor yang terdapat pada histamin yaitu histamin yaitu histamin 1 histamin 2 histamin 3 dan histamin 4 Histamin merupakan senyawa normal yang diproduksi dan disimpan oleh selmas dan basopil Selain di selmas histamin akan cepat mengalami perubahan dan tidak dapat disimpan hampir semua organ dan jaringan mengandung histamin terutama di dalam selmas dimana akan terikat dan menjadi inaktif Histamin dikeluarkan dari selmas berupa alergen atau benda yang dapat memicu terjadinya respon alergi Sebenarnya alergen itu tidak berbahagia bagi tubuh kita namun keberadaannya itu dapat memicu respon sistem daya tahan tubuh kita untuk menyebabkan terjadinya reaksi alergi Nah bagaimana sih cara kerja reaksi sistem daya tahan tubuh kita terhadap alergen Yang pertama alergen dapat masuk melalui saluran pernafasan makanan yang kita makan ataupun melalui kulit Yang kedua ketika orang yang memiliki alergi menerima alergen mereka maka tubuh akan mulai memproduksi antibody dalam jumlah yang banyak Yang ketiga bila orang tersebut terkena atau mengkonsumsi alergen mereka kembali maka reaksi dapat terjadi Peran histamin dalam sistem imun adalah menyimpulkan gejala alergi pada seseorang untuk mengusir benda asing atau biasa yang disebut dengan alergen bagi masing-masing individu Mekanismenya saat seseorang terpapar alergen tertentu sistem imun akan segera beraksi mengirimkan sinyal pada selmas entah itu di selmas pada kulit paru-paru hidung mulut usus ataupun di dalam darah Sinyal pesan tersebut adalah perintah untuk segera melepaskan histamin dari selmas histamin kemudian meningkatkan aliran darah di tubuh yang terpapar alergen hal inilah yang menimbulkan inflamasi atau peradangan dimana terjadi atas kerjasama senyawa lain pelepasan histamin akan berujung pada reaksi alergi tertentu dimana histamin akan menimbulkan reaksi tertentu di sekitar bagian tubuh yang terpapar alergen nah mekanismenya dapat dilihat pada gambar berikut terus bagaimana sih mekanisme terjadinya alergi nah mekanisme terjadinya alergi yang pertama yaitu dimulai harus adanya alergen terlebih dahulu nah alergen ini akan masuk ke dalam sel kemudian akan dikenali oleh APC atau antigen presenting sel setelah dikenali maka secara otomatis sel T helper akan aktif dan akan mengaktifkan basopil nah di dalam basopil ini terdapat banyak histamin suatu proses reaksi alergi akan sangat terkait dengan adanya imunoglobulin E nah dimana imunoglobulin E inilah yang akan menuju ke sel dan akan terikat sehingga akan melepaskan mediator mediator alergi nah hal inilah yang akan memicu reaksi terjadinya asma hyperper dan sebagainya nah seperti yang sudah dijelaskan di awal video tadi bahwa reseptor histamin itu terbagi menjadi empat yang pertama ada histamin satu reseptor ketika histamin terikat dengan reseptor histamin satu maka akan mengakibatkan respon seluler di dalam tubuh apa saja respon seluler yang pertama sel akan berkontraksi dan bersifat smooth atau lembut yang kedua meningkatkan vasodilatasi yang ketiga meningkatkan permeabilitas dan bisa menyebabkan rasa gatal yang kedua hal dua reseptor ketika berikatan dengan histamin maka akan meningkatkan sekresi dari esam lambung menyebabkan vasodilatasi dan bisa meningkatkan permeabilitas kapilar yang ketiga ada reseptor H3 atau histamin 3 reseptor dimana efeknya itu bisa menurunkan pelepasan histamin dan menurunkan sekresi histamin bisa juga menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah yang terakhir ada histamin 4 reseptor dimana ketika perikatan dengan histamin akan menurunkan sekresi pelepasan histamin nah untuk mengobati dari reaksi histamin yang terjadi maka dibutuhkan golongan obat-obatan anti histamin atau obat-obat yang digunakan untuk mengobati ringitis alergi dan alergi lainnya salah satu obat anti histamin adalah dipen hidramin dipen hidramin merupakan anti histamin yang berfungsi sebagai anti alergi dipen hidramin merupakan antagonis reseptor histamin H1 generasi pertama yang dapat mengurangi kadar histamin di dalam tubuh sehingga dapat mengurangi keluhan reaksi alergi seperti gatal hidung berair dan ada pun indikasi pemberian dipen hidramin diantaranya untuk mengurangi reaksi alergi serta untuk profilaksis dan terapi untuk mabuk kendaraan atau biasa disebut dengan mutiun sickness ada pun dosis pemberian dipen hidramin itu dibedakan berdasarkan penyakit dan usia seperti yang kita ketahui bahwa obat dipen hidramin bekerja pada reseptor H1 histamin di mana reseptor ini diekspresikan ke seluruh tubuh dalam sel-sel otot halus sel-sel endotel paskular dan dalam neuron sistem sarap pusat dan periper di mana pusat inilah yang memulai respon hipersensitifitas tipe 1 atau yang biasa disebut sebagai reaksi alergi reseptor histamin H1 adalah reseptor pasangan protein G yang bertindak melalui sinyal pospolipasi C dan pospatidil inositol dipospat sebagai messenger kedua perlu diketahui bahwa tidak semua dari jalur pencinyalan yang diprakasai oleh reseptor yang terkait protein G akan mengaktifkan adenilat sifase menggunakan kem sebagai pembawa pesan kedua dalam beberapa jalur pencinyalan protein G trimeric mengaktifkan protein transmembran lain contohnya pospolipasi C seperti pada reseptor histamin H1 respon hipersensitifitas tipe 1 atau reaksi alergi responnya itu berbeda-beda di setiap sel pada sel endotelvaskular dan pada sel otot polos broncus itu terjadi peningkatan kadar kalsium pada sel endotelvaskular akan menyebabkan pasodilatasi kapiler dan permeabilitas pembulu darah sedangkan pada sel otot polos broncus akan menyebabkan konstriksi broncus sedangkan pada sel sarap pospolipasi C akan mengangkat kebocoran saluran kalium pada membran sel sehingga menyebabkan sel membran terjadi depolarisasi target molekuler dari reseptor histamin H1 ketika berikatan dengan reseptor histamin H1 obat anti-penghidramin itu tidak bertindak sebagai antagonis yang ketat tetapi dapat digambarkan sebagai agonis terbalik dimana agonis terbalik atau biasa disebut dengan inverse agonis bekerja dengan mengurangi aktivitas reseptor dengan menghambat aktivitas konstitutifnya atau efikasi negatif glukade reseptor histamin H1 oleh anti-histamin H1 seperti di pen-penghidramin itu tidak diikuti oleh aktivasi reseptor H1 tetapi hanya mencegah agar histamin tidak berikatan dengan reseptor histamin 1 sehingga tidak terjadi efek biologi misalnya kontraksi otokolos pasodilatasi dan peningkatan permeabilitas pemburu darah anti-histamin H1 bukan hanya sebagai antagonis berarti juga sebagai inverse agonis atau agonis terbalik dimana dapat menurunkan aktivitas konstitutif reseptor H1 akan menurunkan aktivitas reseptor H1 yang diinduksi agonis reseptor H1 akan terkabel dengan protein GK respon terjadi melalui aktivasi posporilasi C yang menghidrolisis membran pospolipid menjadi second messenger intrasel inositol tripospat atau IP3 dan dia asli gliserol IP3 dilepaskan ke dalam sitosol dan menstimulasi pelepasan ion kalsium dari cadangan intrasel mekanisme aksi lainnya itu diketahui dapat menunjukkan efek anti peradangan melalui nuklear faktor KB dan saluran ion kalsium